Diserang saat konvoy pulang usai menghadiri kegiatan haul di kecamatan karangan Kabupaten Ringgalaik, belaban anggota rombohan pencak silat akhirnya dilarikan ke rumah sakit. Pasalnya akibat serangan itu sejumlah korban mengalami luka-luka. Sementara itu para terduga pelaku juga langsung diamankan. Penyerang terhadap perlombongan pencak silat ini diketahui terjadi pada minggu 25 September 2022 di hari hari ini. Setelah melewati jalur Trenggalek, Tunggung Agung, tepatnya di desa Karongsoko, kecamatan Trenggalek, Para kondongan tiba-tiba dilempar batu hingga terdapat beberapa remaja yang mengalami luka-luka. Dalam penyerangan tersebut, laman remaja yang mengalami luka-luka sehingga harus mendapatkan peramatan di rumah sakit terdekat. Kasih humang, sekolah Trenggalek, Ibtus Suswonto membenarkan atas kejadian tersebut. Dari delapan korban yang mengalami luka-luka dan menjalani peramatan di rumah sakit, saat ini enam orang sudah bola-bola. Tinggal dua orang yang masih mendapatkan perawatan. Kemungkinan sebentar lagi kedua korban juga akan segera pulang. Kebetulan pada hari Sabtu, tanggal 24 September 2022, di Trenggalek itu ada kegiatan masyarakat yang melibatkan banyak orang. Sehingga selesai kegiatan, rombongan peserta ini pulang menuju rumah masing-masing dengan adanya rombongan tersebut. Sewaktu sampai di Jalan Raya Jurusan Trenggalek, Teruagung, masuk Desa Karangsoko, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, mendapat pelemparan dari orang yang tidak dikenal. Untuk korban, bisa kami sebutkan ada delapan orang, kondisinya sekarang yang enam orang sudah pulang ke rumahnya, sudah sehat. Dan dua orang lagi dalam masa sudah sebentar lagi boleh pulang, tapi masih di rumah sakit, Trenggalek. Lagipada kejadian ini, pihak kepolisian sudah mengamankan puluhan rumah aja yang diduga terlibat dalam kejadian ini. Sebenarnya teratusan motor juga langsung diamankan di Mapo Resteringgalek. Karena proses pemeriksaan belum selesai, saat ini jajaran saat raskin, Porasteringgalek juga belum menetapkan tersangka. Terima kasih telah menonton!